Tapi juga single-single event yang lain, kan kayak Olimpiade dan Paralympik itu kan multi-event. Tapi di luar itu kan ada single event, yang terkenal itu misalnya single event kalau bulu tangkis ada All England. Atau kemudian ada Temeskap dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat pada para atlet, pada aktivis olahraga pada umumnya. Terpaksa pemerintah itu akan memberikan fokus kepada hanya 14 tabang olahraga. Jadi yang mendapatkan anggaran berlebih itu hanya 14 tabang olahraga. Yang lain tetap diperhatikan tapi kalah dengan yang prioritas. Lalu syaratnya apa yang masuk prioritas? Contohnya yang sudah berbulan kali mempersembahkan medali. Contohnya kayak bulu tangkis, angkat besi, dayu, ekbondo, dan sebagainya gitu mas. Nah, ini kan ada 14 cabur ya Pak berarti ya. Masuk bulu tangkis ya, diprioritaskan sama kementora dalam DBON ini gitu ya. Nah, implementasinya gimana Pak masuk ke cabur-caburnya? Karena kan kalau saya lihat sejauh ini hanya bulu tangkis yang punya sarana dan persarana memadai gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik Mas. Tadi pusat pelaksanaan Hari Olahraga Nasional itu Jibubur. Jibubur itu kawasan kami ya. Di sana itu nanti akan dibangun namanya Jibubur Yacht Sports Center. Dan yang membangun bukan Kemenpora, yang membangun itu anggaranya Kementerian PUBR. Kapan selesainya? Selesainya mungkin selesainya tahun akhir 2023. Jadi cabur-cabur unggulan itu akan dimasukkan di situ. Ya, tetapi kayak dayung. Kayak dayung itu dibiarkan tetap di Purwakarta. Kan nggak mungkin di situ membangun waduk raksasa dan sebagainya. Itu kan nanti malah memboroskan. Kemudian kalau seperti balap sepeda, biar itu ada tracknya kan sendiri di luar kota. Nah, satu lagi yang tentu saja para netizen itu menanyakan kepada kami, bagaimana dengan nasib sepak bola? Bagaimana nasib dengan basket? Bagaimana nasib dengan poli? Itu memang olahraga yang populer di Indonesia. Bukan berarti kami itu tidak memperhatikan. Mereka tetap kita perhatikan. Tetapi tidak masuk kelompok 14 cabang olahraga itu sendiri. Karena industri-nya mereka sudah jalan. Oke, ini Pak Gatot. Tadi kan Pak Gatot sempat nyinggung nih. Saya juga penasaran nih. Tentang 14 cabang olahraga. Jadi prioritas ya di Kemenkora dalam DBON ini. Boleh nggak Pak kasih sedikit bocoran 14 cabang olahraga? 14 cabang olahraga apa aja sih Pak? Ya. Bola aja nggak apa aja ya Pak? Di antaranya misalnya tadi saya sebut belutangkis. Kenapa belutangkis? Ya memang terbukti di berbagai event dunia itu menyumbangkan medali. Bahkan medali emas berturut-turut. Di Paralympic pun juga sama. Kemudian Dayung. Ya Dayung. Kemudian ada Tekundu. Ada Panahan. Kemudian ada nanti ada Husu. Kenapa Husu? Meskipun Husu itu belum menjadi cabang olahraga Olimpiade. Tapi potensinya tinggi sekali. Kemudian nanti juga kita masukkan pencah silat. Pencah silat juga belum masuk Olimpiade. Tapi juga ada punya kans untuk dikembangkan. Dalam tanda petik masih membutuhkan diplomasi kita ke banyak negara supaya menjadi anggota atau caput yang diakui IOC. Kemudian atletik juga masuk di situ. Kita masih diantaranya. Terima kasih. Tisu kebantikan petai ini dihentikan. Tisu kebantikan petai ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News.